Perserikatan ini kan bergerak di bidang dakwah, yang didakwah itu manusia. Manusia itu punya alam pikir yang dibentuk oleh nilai-nilai yang ada di sekitarnya selain nilai-nilai yang diinternalisasi dari agama, dari nilai-nilai luhur budayanya, dan lain sebagainya. Nah, otomatis kalau mengajak orang dengan menafikan itu ya, dia akan melakukan kontra produktif dengan yang diajak. Itu artinya memang sunatullahnya beragam. Kalau kamu mau memaksakan tidak bisa mengkhusi Allah saja kalau mau, mau. Kalau Nabi memberikan contoh, di tengah pluralitas agama itu, hal-hal yang bernuansa, mungkin tidak masuk akal, jahiliah, itu yang sedang diperangi. Bukan menerangi orangnya. Masa batu yang kamu buat sendiri, kamu sembah. Tapi pada akhirnya mereka tetap memaksakan kan ujung-ujungnya lagum dinukum wali adid. Tidak melakukan namanya cemohan, apalagi penghinaan sampai kegiatan risiknya sudah.